Pertanik orang Bali semuanya tetap sukses selalu. Selamat siang Pak Made. Selamat siang Pak Andri. Hari ini dalam acara apa ini Pak? Lalu saya jelaskan hari ini kami bersama seluruh Pertanik orang Bali melaksanakan penana tanganan akad kredit di Bank BNI. Oke, untuk apa nih Pak rencananya dana yang saat ini dicairkan oleh BNI khususnya dalam KURTANI ini? Lalu kami jelaskan kepada Pak Andri, dana yang kita diberikan berupa kredit usaha TNI yang berupa KURTANI itu yaitu kita akan menggunakan pengodalan untuk pembelian bibit, pembelian pupuk, dan pengolahan lahan. Jadi kami merasa sangat dibantu dengan adanya KURTANI PORANG ini. Jadi kami seluruh Pertanik orang Bali mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Baik, kepada Bank BNI, dari PT Silibita, maupun dari seluruh staf B3B. Jadi ini aliran KURTANI bisa berjalan dengan baik. Satu lagi Pak, harapannya untuk petani-petani PORANG yang masih ada di wilayah Bali, yang belum atau yang ingin menanam PORANG atau berbudidaya PORANG, imbauannya atau mungkin inspirasi apa yang bisa Bapak sampaikan Pak? Baik, kepada rekan-rekan yang belum terwadahi menjadi kelompok TNI, Marilah kita bergabung dengan kelompok P3B Bali, jadi biar kita bisa terwadahi baik dari masalah permodalan, pengolahan tanam, maupun pembuatan pupuk organik. Jadi kami di P3B Bali ini sudah terangkum semua. Semoga rekan-rekan yang berkenan atau yang belum terwadahi, supaya mari bergabung dengan P3B Bali. Semoga petani PORANG Bali semuanya tetap sukses selalu. Baik, terima kasih waktunya Pak Made. Sukses selalu ya untuk petani PORANGnya dan budidaya PORANGnya Pak. Terima kasih Pak Made. Terima kasih kembali Pak Andre. Semoga petani PORANG Bali sukses selalu. Selamat sore.